Halo, terima kasih banyak udah mampir di channel aku, Sulis Tiawatiar Kali ini aku mau membahas atau mereview produk dari Korea Pasti brand ini udah gak asing lagi di telinga kita ya Jadi ini tuh adalah dari Skin Angel atau dari Skin 1004 Aku gak tau ngucapinnya gimana Jadi aku bakal ngucapin Skin 1004 aja ya Jadi disini aku ada toner dan juga serumnya Ini adalah yang varian Hialusica Untuk harganya emang lumayan agak mahal sih ya Yang toner ini full size-nya bisa sekitar kurang lebih Rp180.000 Sedangkan kalau yang si serumnya ini bisa kurang lebih Rp80.000-Rp90.000 Tapi jangan khawatir mereka tuh sering diskon dan sering kayak ngasih potongan harga voucher gitu di Shopee Mallnya mereka Setiap payday sale atau misalnya kayak tanggal bulan kembar Buat yang mau cek bisa klik link yang ada di kolom deskripsi aja ya Dan bisa kamu pantau secara berkala untuk potongan harganya Untuk kemasannya yang toner ini dia tuh kemasannya plastik ya Walaupun ini aku belinya full size tapi ini tuh kemasannya plastik Dan juga untuk serumnya yang isi 30ml ini juga sama ya Ini tuh plastik Pertama aku mau bahas yang tonernya dulu ya Jadi dia disini tuh kegunaan atau fungsinya tuh adalah Bisa untuk melembabkan, mencerahkan, mengeksfoliasi dan untuk menyamarkan garis halus di wajah Disini kan dia tuh mengklaim ada bisa buat exfoliating ya Tapi menurut aku ini tuh tonernya termasuk ke hydrating toner Karena kandungan exfoliasinya tuh presentasinya udah kecil banget ya Udah kayak bukan diurutan atas Jadi ya ini menurut aku masuk ke hydrating toner Untuk highlightnya tentu aja sesuai dengan namanya Hialusica Jadi highlightnya itu adalah Sentela Siatica sama Hyaluronic Acid Dan disini bisa dilihat juga ya Kandungan Sentela Siatica nya juga bener-bener tinggi banget Ada 74% dan diurutan paling atas pertama Jadi selain untuk melembabkan ini tuh tonernya bisa banget Dijadikan kayak soothing dan calming toner gitu ya Dan bagus banget juga buat menjaga dan memperbaiki skin barrier Untuk tekstur dari tonernya bisa dilihat Kalau dari sini tuh dia tuh kayak cair banget kayak air ya Aku bakal coba apply dulu di tangan buat nunjukin teksturnya Tuh ini tuh teksturnya kayak keliatan cair banget kayak air ya Tapi sebenernya kalau di blend, dipegang ini tuh Itu tonernya tuh berasa kayak ada teksturnya ya Kayak ada perasaan sedikit kentalnya dan kayak ada perasaan sedikit licin Jadi bukan yang bener-bener kayak cair banget kayak air Tonernya juga cepat meresap, gak lengket di kulit Ada wanginya juga Wanginya tuh kayak wangi-wangi seger gitu sih Wanginya enak banget, wanginya sama sekali gak menyengat Dan wanginya juga cepat kok hilangnya Dan kalau dilihat dari kandungan full komposisinya juga Tadi dia tuh gak mengandung parfum ya Jadi wanginya tuh bener-bener dari kandungan komposisi atau ingredients Dari si produknya ini ya Oh iya kalau misalnya kamu makainya rada kebanyakan Ini tuh bakal ada sedikit berbusa ya Cuman itu tuh kayak sebentar aja sih Kayak cepat hilang Dan bisa dilihat juga di kemasannya emang rada-rada sedikit berbusa ya Nah untuk cara pemakaiannya Aku lebih suka pakai tangan Dijadikan sebagai hydrating toner Bukan sebagai cleansing toner Waktu itu aku coba juga pakai kapas Untuk kayak ngetes gimana sih Kemampuan mengangkat sisa kotoran debu Bukan tipe yang kapasnya tuh jadi coklat Jadi kotor banget Enggak sih ya menurut aku ya Tapi untuk kamu yang mau jadi cleansing toner juga boleh banget kok Untuk reviewnya di kulit aku Ini tuh lembabnya bener-bener enak banget Dengan tekstur yang cair Kayak tadi bisa dilihat Ini bener-bener berasa banget lembabnya Ada efek halus juga Ada efek kenyal juga Bahkan menurut aku ini bisa kok untuk all skin types ya Karena dia tuh teksturnya ringan Dan lembabnya juga kayak masih termasuk keringan Kok sama sekali gak berat dan gak sumuk juga Ini tuh ada efek soothing dan calmingnya juga Sesuai dengan ingredientsnya Tadi ada centella siatica Tiap aku pakai ini tuh enak banget Berasa kayak skin barrier tuh Kayak berasa lebih kuat gitu Kayak lebih jarang jerawatan Aku semenjak pakai rangkaian si toner Sama si serumnya juga Kayak jadi lebih jarang jerawatan Kalau misalnya ada beruntusan juga Jadi lebih cepat hilangnya Kalau ditanya tentang brighteningnya Menurut aku gak terlalu ya Gak yang terlalu mencerahkan Jadi intinya ini lebih ke moisturizing Sama soothing and calming itu bagus banget Nah claim lainnya juga Dia kan tadi ada untuk menyamarkan garis halus Yet aku setuju Ini ada untuk menyamarkan garis halus Cuman menurut aku sih Butuh waktu Karena kan ini juga produknya toner ya Jadi kan konsentrasinya lebih rendah Daripada si serumnya Nah menyamarkan garis halus Yang aku maksud itu adalah Kalau misalnya aku ada dry patches Atau kayak ada bagian-bagian bergaris yang kering Ini bisa membantu ya Biar dia tuh dry patchesnya tuh gak terlalu keliatan Lanjut ke produk selanjutnya Itu serumnya Jadi disini serumnya tuh Klaimnya atau fungsinya itu adalah Untuk memberikan deep hydration sama instant soothing Dia highlight ingredientsnya juga sama ya Hialusica Ada kandungan centella siatika Dan juga ada 5 jenis hyaluronic acid Dan kegunaan lainnya juga Ini tuh bisa melembabkan wajah Sekaligus membantu mencerahkan wajah Dan menyamarkan garis halus Untuk tekstur dari serumnya Ini tuh teksturnya sick banget Aku bakal tunjukin Nah Pas awal di dot ini tuh Dia tuh kayak sick Tapi dia tuh bener-bener kayak melt Segitu ya pas di blend Tuh dia tuh langsung kayak meleleh gitu Pas di blend Walaupun keliatannya dia tuh sick Tapi ini tuh masih berasa ringan banget kok di wajah Dan termasuk cepat juga meresapnya Untuk wanginya Ini juga serumnya ada wanginya ya Wanginya juga kayak wangi-wangi segar Pokoknya kayak sejenis dan mirip sama wangi tonernya Tapi balik lagi di kandungan full komposisinya tuh Ini tuh gak mengandung fragrance ya Jadi ini tuh wanginya bener-bener dari kandungan komposisi dari produknya Untuk review dan efeknya di kulit aku dari serumnya Sebenernya ini tuh hasilnya tuh sama ya kayak tonernya Cuma bedanya ini tuh lebih berasa banget efeknya Dan berasa lebih cepet Lebih lembab Lebih halus Lebih kenyal Ini bener-bener waktu itu aku pake Padahal kalau gak salah kayak masih kurang dari seminggu Tapi berasa banget halusnya Kenyalnya Asli ini enak banget Lembabnya juga menurut aku Walaupun ini lembabnya enak banget Tapi sama sekali gak over Sama sekali gak sumuk Dan gak berat Mungkin untuk kulit kamu yang oily Yang udah pernah coba Mungkin bisa sharing aja di kolom komentar ya Kalau menurut aku sih masih bisa untuk all skin types Mungkin agak sedikit cenderung ke dry skin sih ya Dan untuk efek menyamarkan garis halus Seriusan nih kulit aku ini berasa banget Tapi balik lagi ya Sama kayak tonernya Garis halusnya lebih ke dry patches ya Jadi lebih halus kulitnya Jadi gak banyak bagian-bagian yang kering lagi Apalagi kalau di kombo Maksudnya dua-duanya tuh dipake barengan tuh Bakal lebih mantep lagi efeknya Dari dua produk ini kan dia memang mengklaim bisa untuk brightening ya Tapi kalau untuk aku pribadi ini gak ada kemampuan brightening Cuman intinya dua-duanya ini bener-bener memperkuat skin barrier aku Produk ini tuh jadi bikin aku lebih jarang jerawatan Kalau ada beruntusan juga cepet sembuhnya Aku rasa untuk kulit kamu yang skin concernnya juga pengen untuk melembabkan Pengen punya basic skincare yang mantep Bisa untuk moisturizing Soothing and calming Bisa menghaluskan melembabkan Untuk menyamarkan dry patches juga ini bisa banget dicoba ya produknya Oleh karena itu berdasarkan dari review aku Dua produk ini tuh cocok banget ya Bisa banget kamu pake setelah exfoliasi Atau setelah pemakaian retinol Nah sebenernya produk ini tuh dua-duanya gak wajib kamu pake barengan ya Cuman kalo misalnya pake barengan tuh hasilnya lebih mantep Bisa pilih salah satu juga gak apa-apa kok Karena aku ngerasa dari masing-masing Baik itu tonernya ataupun serumnya Itu efeknya bener-bener kerasa dan ada banget kok ya Gitu efeknya Cuman ya bedanya Balik lagi kalo yang tonernya tuh lebih light efeknya Sedangkan yang serumnya tuh lebih advance Lebih cepet gitu hasilnya ya Jadi segitu dulu review dari aku Kalo video ini membantu dan bermanfaat buat kamu Jangan lupa di like dan juga di subscribe di channel aku ya Terima kasih banyak sudah nonton Dan terima kasih banyak untuk supportnya Sampai jumpa di video selanjutnya See you